Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini gua mau tutorial cara memindahkan data user dari pinjeprint mp56 dari mesin lama ke mesin baru ini mesin barunya gua menggunakan mesin M100 ini mesin baru-barunya 100 kayak gini adaptornya ini kabel USB ya Oke kita langsung aja buka kabel USB-nya seperti ini kita colokin teman-teman kabel USB-nya kita ambil datanya seperti ini colokin flash disk terus kita download user di mesin yang lama download user seperti ini download berhasil seperti ini download recordnya berhasil semuanya berhasil kita copot kabel USB-nya kita buka mesin baru ini 100 seperti ini kita tunggu beberapa menit mesin menyala mesin udah nyala seperti ini kita lihat dulu mesin baru user atur user nah mesin kosong karena dia mesinnya baru kita lihat di sistem info data semuanya kosong karena ini mesin ini mesinnya baru kita masukin kabel USB ini nih kita colokin seperti ini teman-teman cara nge-upload data user yang di mesin lama kita upload namanya disini disini ini aplikasinya menunya cara nge-upload kita upload datanya seperti ini teman-teman jangan download ya kalau download kayak tadi mesin lama kita download data user nya disini ke mesin barunya kita upload yang kedua kita upload user tunggu beberapa menit user berhasil user udah berhasil kita lihat apakah bener udah lihatnya di sistem input teman-teman apakah bener ternyata datanya udah ada berarti mesin ini udah ke isi nah disini udah ke isi teman-teman usernya ada 73 tadi kan kosong adminnya ada 7 passwordnya ada 1 kita lihat disini teman-teman di user udah ada belum datanya nah bener ternyata datanya udah ada berarti mesin ini udah ke upload data dari mesin lama ini pindah ke mesin baru seperti itu oke sekian dan terima kasih itulah beberapa trik dan cara upload data user mesin lama ke mesin baru sekian dan